Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Mungkin banyak orang bertanya Bolehkah orang Kristen memiliki asuransi? Lalu apakah kalau orang Kristen memiliki asuransi Itu tandanya dia kurang di dalam imannya? Nah memang tidak ada ayat yang secara spesifik Yang Alkitab katakan mengenai asuransi Tetapi ada banyak ayat tentang hal penghematan Dan mengadakan persediaan untuk hari tua Di Alkitab juga menyatakan bahwa kita perlu belajar Dari semut atau binatang-binatang lainnya Dari cara mereka menyiapkan makanan untuk menghadapi musim dingin Asuransi adalah salah satu bentuk pilihan yang kita bisa lakukan Untuk mempersiapkan diri kita menghadapi kondisi-kondisi Yang tidak terduga di masa mendatang Nah supaya lebih memahami hal ini Kita perlu tahu tentang kisah Yusuf dan Nuh Di kejadian 41 ayat 1-37 Dituliskan dimana Yusuf yang adalah seorang budak Ibrani Dipakai Tuhan dengan luar biasa Menjadi penguasa atas bangsa Mesir Tuhan bahkan memberitahukan dia Bahwa akan terjadi Masa tujuh tahun kelaparan di seluruh negeri Dan untuk mencegah hal itu terjadi Yusuf pun menimbun pebekalan untuk tujuh tahun ke depannya Karena hal itu Yusuf bisa menyelamatkan negeri itu Bahkan keluarganya pun bisa terselamatkan Kisah yang sama juga dialami oleh Nabi Nuh Kita tahu bahwa Allah memerintahkan dia untuk Membuat bahtera yang sangat besar Untuk menyelamatkan dia Dan seluruh keluarga Serta binatang-binatang yang ada dari airbah Nah baik Yusuf Dan juga Nuh Itu melakukan tindakan yang proaktif Untuk mencegah atau menghindari Sesuatu yang akan terjadi Di masa depan dengan dasar iman Orang Kristen Dapat memandang asuransi Sebagai alat untuk membantu dirinya Dalam perencanaan keuangan Di masa depan Bukan sebagai tindakan Tidak punya iman atau kurangnya iman Nah dengan membuat asuransi Atau memiliki asuransi Bukan berarti kita tidak lagi mengandalkan iman Tetapi perlu diingat Tuhan ingin iman kita Itu bertindak dengan iman yang aktif Dan bukan iman yang pasif Terima kasih Tuhan Yesus memberkati